Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian pada hari ini Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar Nah anak-anak pada kesempatan kali ini kita masih belajar melalui video pembelajaran Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah melalui penggalian informasi dari bacaan nanti Anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia Secara tepat Kemudian yang kedua adalah melalui penjelasan dari Pak Imam Nanti Diharapkan anak-anak juga mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan Menghargai keragaman yang ada di Indonesia dengan benar Kemudian yang ketiga anak-anak melalui penugasan nantinya Diharapkan anak-anak juga mampu membuat rancangan iklan dengan baik Nah anak-anak kemarin kita sudah mempelajari mengenai motif-motif batik yang ada di Indonesia Nah dari motif batik yang ada di Indonesia itu sangat beragam sekali Dan dapat kita jadikan sebagai bentuk upaya manusia dalam membangun pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungannya Terutama bagi mereka yang mungkin di rumah hanya berdiam diri apapun menganggur Dengan adanya pelatihan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ini Menjadikan manusia ini memiliki inisiatif dan juga kreatif Untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi yang sedang dialaminya Dengan adanya pembuatan batik yang ada di masyarakat Maka batik nantinya bisa dijual dan juga digunakan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Sehingga memungkinkan kondisi masyarakat ini dapat berkembang kelebih baik lagi Selain itu kegiatan pembangunan sosial budaya dapat juga dicontohkan pada kegiatan lainnya Misalnya saling bergotong royong ya Membantu pekerjaan di lingkungan masyarakat Kemudian melestarikan kebudayaan daerah Bersikap sopan santun Mengikuti norma dan juga aturan yang ada di masyarakat Kemudian menjaga kerukunan dan mengutamakan kemerdingan bersama dalam musyawarah Dan masih banyak lainnya Kegiatan-kegiatan tersebut juga perlu diterapkan dalam rangka menghargai keberagaman yang ada di Indonesia Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Setiap daerah memiliki berbagai suku bangsa Dan setiap suku bangsa ini tentunya memiliki kebudayaan dan juga beragam Dimulai dari bagian adat, rumah adat, bahasa, dan juga kebiasaan Serta adanya kebudayaan-kebudayaan lainnya yang tentu berbeda antar daerah Nah anak-anak kita juga harus mampu menghargai keragaman yang ada di masyarakat Misalnya saja di lingkungan sekolah ya Kita perlu menghargai pendapat teman dan juga berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan Serta menjaga kerukunan antar sesama teman Kemudian contoh lain yang ada di lingkungan masyarakat Kita dapat membiasakan sikap saling tolong-menolong dan juga tegang rasa antar warga Juga menghormati warga yang sedang beribadah Serta mengembangkan musyawarah jika ada permasalahan yang terjadi di lingkungan kita Nah kemudian di lingkungan yang lebih luas lagi Yaitu adalah kehidupan berbangsa dan bernegara Dapat kita capai dengan cara menghargai keragaman Indonesia ini Yang pertama adalah tidak memandang rendah suku bangsa lain Dan yang kedua adalah menerima keragaman yang ada di Indonesia ini Sebagai bentuk kekayaan bangsa Indonesia Dan juga lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok Nah sekarang coba anak-anak Pak Imam juga memiliki contoh iklan layanan masyarakat Mengenai keragaman yang ada di Indonesia Dan pada iklan ini sudah memenuhi unsur iklan Kemarin sudah belajar ya terkait dari unsur iklan Ada tiga yaitu yang pertama adalah Ya adanya judul Kemudian yang kedua ada Gambar yang menarik pintar Kemudian yang ketiga adalah kalimat persuasi Betul sekali Nah pada iklan ini ya Coba diperhatikan Iklan ini mengajak kita agar tetap menjaga keragaman budaya bangsa Indonesia Untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju Serta tersyukannya masyarakat yang sejahtera Selanjutnya iklan yang kedua Ini merupakan contoh dari kandungan yang dimiliki oleh ikan Yang sangat kaya akan vitamin, protein, serta mineral Yang dibutuhkan oleh tubuh kita Nah pada iklan tersebut juga sudah memenuhi unsur-unsur dalam iklan Kemudian anak-anak Pak Ibang juga ingin meminta kepada kalian Supaya mencoba membuat rancangan iklan Boleh berupa iklan produk Ataupun iklan layanan masyarakat Silahkan gunakan kreativitas kalian Dalam menyusun rancangan iklan Dengan tentunya memuat apa? Ya betul Memuat unsur-unsur pada iklan Nah serta seperti biasa Di kolom deskripsi sudah Pak Ibang siapkan evaluasi penilaian harian Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya Demikian pembelajaran kita pada hari ini Pak Ibang akhiri dan Pak Ibang tak lupa berbesar Untuk selalu jaga kesehatan dan semangat dalam belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax